. Berdasarkan surat kementerian dalam negeri nomor 500.2.3-364-SJ, dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2024, maka dilaksanakan Rapat Koordinasi pada Senin, 22 Januari 2024, yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian, di Ruang Sasana Bakti Peraja Kantor Kementerian Dalam Negeri. Hadir secara virtual dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beserta jajaran tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Maluku. Dalam kesimpulannya Mendagri menyampaikan, meskipun inflasi Indonesia berada pada angka 2,61% year-on-year di bulan Januari, namun tiap daerah masih harus bekerja untuk mengendalikan harga beras, bawang putih dan ayam ras. Kita memberikan apresiasi yang tinggi dengan program-program bayi yang sudah berlangsung di tahun sebelumnya, dan juga komitmen membuat program di tahun 2004 untuk memperkuat ketahuan banan, baik pertanian, perikanan, pertemaran, dari secara detail dan disampaikan. Dan ini yang paling penting, saya kira meskipun dalam kondisi kita masih terjaga di angka 2,61% untuk inflasi year-on-year, kita berharap mat-untungan di bulan Januari akan berkurang, karena tidak adanya kegiatan besar yang memperdiman tinggi seperti Nataru, meskipun kita akan menghadapi pesta politik, pesta demokrasi, sebentar lagi 15 Februari. Yang penting juga akan berfolar dalam peningkatan permintaan untuk diman, terutama pangan, dan kemudian, khusus untuk masalah pangan, hampir semua pembicara menyampaikan kesalahan satu beras yang masih mahal ini kenaikan, atau di atas harga cuman perintah. Yang kedua adalah, Dari Nayang Res, hampir semuanya, di bawang putih, oleh karena perlu ada langkah-langkah di tiap-tiap daerah untuk menjaga pengurus-pemurus dari sini. Yang sudah tadi bermasalah terus, dan sekarang hal ini saya tidak setuju kebicaraan menyampaikan, yaitu masalah cabai, ini artinya berarti sudah terkenjali, dan ini sudah berbantang di arah pintar lena, karena mudah sendiri tadi, kemudian kedua, harus ada di tiap daerah bekerja untuk mengendalikan harga beras, bawang putih, dari Nayang Res. Tapi ada intervensi pemerintah, pusat yang tidak bisa ditinggalkan, terutama mengenai masalah kesediaan bawang putih, yang banyak impornya ini, kemudian juga jagung, yang perlu tidak tutup, apakah cukup dalam negeri? Kalau yang cukup, ya tidak perlu impor, kalau sudah cukup, berarti harus impor. kemudian, tadi disampaikan juga masalah beras, terutama di Maluku, Papua, yang paling tinggi. Tadi data-data mengenai provinsi, kabupaten, kota, yang tinggi-tinggi, itu hampir semuanya Sumatera, 10 daerah Sumatera tinggi, dan Sumateranya, banyak Sumatera di bagian sebelah timur. Dikalau di atensi, dekat-dekat gubernur, kemudian Bupati Wali Kota, di bagian sebelah timur, Sumatera mungkin terlalu banjir, banyak hujan, dan lain-lain. Dan kemudian, di tingkat pusat, perlu ada kurnasi yang lebih lanjut, saya persilahkan bisa pertanyaan yang berinisiatif, apa mau KSP, atau Kementerian Perdagangan, atau Bapak Nas, terutama untuk mengerjakan harga bawang putih, dan harga daging ayam meras, karena bawang putih sekali lagi tergantung impor. Setelah impornya masuk, direlifasikan, dikelontorkan, dengan harga yang wajar, maka itu pasti akan turun. Sementara, dari ayam meras, kita lihat ada persoalan, selain harga jagung, yang kedua adalah adanya disparitas antara harga di tingkat peternak, dengan harga di konsumen. Artinya, ada di tengah tengah, ada yang menaikkan. Sehingga, ini perlu kita cari, agar harganya bisa diturunkan lagi. Lagi yang paling terakhir adalah, untuk intervensi pemerintah pusat maupun daerah, dalam bentuk bansos, baik sembahku maupun tunai, BLT, dan juga gerakan pasar murah, harus terus kita jejot, supaya, light, light, utama, agar mereka memiliki daya beli. Saya kira, demikian, orang sekalian, terima kasih banyak, waktunya sudah 3 jam 14 ini, terima kasih, tersebarannya, tapi ya kita berkerja untuk ratusan juta rendah kondisian. Sekian terima kasih. Sementara itu, Basalamah menyampaikan, inflasi menjadi salah satu perhatian penuh pemerintah pusat dan daerah, oleh karena itu TPID Maluku berdasarkan arahan mendagri diminta untuk menyusun rencana kerja TPID Maluku dari masing-masing OPD agar tersistem. Yang pertama, bahwa inflasi ini menjadi salah satu perhatian penuh dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, tadi juga sudah dipimpin, dan kita pertemuan ini saya kira rutin setiap seling gitu. Dan begitu urgensinya, Pak Mendakri yang turun tangan, bagaimana kesihatan kita di daerah juga. Untuk itu, tadi malam saya sudah melapor juga kepada Pak Gu, Pak Segda, diminta kepada kita, sesuai dengan arahan pemendali, untuk menyusun rencana kerja. Apa agenda kerja TPID Provinsi Maluku dari masing-masing OPD? Ini kita nggak punya, Pak Harun. Ya, supaya tersistem, dan kita tahu masing-masing itu bekerja apa. Yang kedua, segera SK TPID untuk 2024 yang kemarin ditambahkan adalah Direkturat Jenderal Perbendaharan Negara. Karena itu berkaitan dengan penganggaran. Ada prioritas yang dia sampaikan kemarin, itu bisa dilakukan walaupun anggarannya sudah dipermanentkan. Kemudian, Bapak Ibu, nanti kita sudah melakukan rapat perdana untuk TPID hari Jumat kemarin. Pak Karo, nutulen kesepakatan rapat, hasil yang kita sudah sepakati ada 5-6 poin itu. Pak Karo, segera sampaikan ke seluruh anggota TPID. Sampaikan itu jadi benchmarking, Pak. Kemarin kan sudah jelas. Gelar pangan murah, pasar murah, berapa kali, sebab penanggungnya oh, tempatnya gimana, volumenya berapa banyak. Agenda produksi sudah ada. Agenda distribusi sudah ada. Nanti kalau begini, kita nggak tahu arahnya kemana. Untuk itu, saya pikir jangan hari Jumat lagi. kalau boleh yang pertama secepatnya, kita buat surat menindaklanjuti hasil pertemuan kemarin arahan Pak Pendagri, Pak Gubernur untuk kita undang kembali masing-masing OPD melakukan pengawanan program sesuai dengan tugas pokoknya yang bernama sebagai anggota TPID. Termasuk pengandarannya berapa untuk melakukan intervensi ini. Ambil contoh nanti kita menang Pak Bapeda, berapa sih sebenarnya kita punya alokasi, kemudian pada keuangan berapa alokasi yang ada di kita. Ada di beberapa OPD, apa aja yang ada di. Kemudian dinas pertanian dan dinas lain semuanya itu sumbernya dari mana. Apa APBD, berapa. APBN, berapa. Kalau tidak ada, apa yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa memberikan progres ini ke atasan. Tadi pengandangnya udah bilang. Lakukan fleksibilitas, nggak usah takut mengenai penganggaraan ini untuk mengintervensi produksi, distribusi, dan harga. Sekian jadi Pak Haro ya. Nanti di bawah itu dikasih. Masing-masing persentrasi 5 menit. Badan ketahanan pangan dinas. Di 2024, apa akibat kerja aja. Berapa kali mau pasar murah, baru gelar pangan murah, anggarannya berapa, barang apa saja, intervensi di mana. Semua juga kayak gitu. Ya, Pak Haro ya. Kemudian yang kedua, besok atau lusa saja, nanti bersama-sama, dinas ketahanan pangan, dinas pertanian, dinas perindah, carwa ekonomi, mungkin juga dari perikanan, staff aja, eselon 3, nggak masalah. Kita mencoba bicarakan dulu di saya, bagaimana kita bikin raca pangan yang tidak terlalu hebat-hebat banget, tetapi ada sebagai perdoman, sebagai acuan, mengenai Pornosa. Berapa kita punya produksi target, misalkan beras 2024, angka ramalan produksi, konsumsinya berapa, defisit berapa banyak, surpluska berapa banyak, masuknya dari mana, keluarnya dari mana, ada di mana saja. Ya, begitu Pak Adoni. Dan yang paling penting, ketiga adalah suara penganggaran nih Pak. Ya, dan nanti hari Jumat, hari Rabu itu, tidak diwakilkan Pak. Yang diwakilkan, kita nggak terima. Ketuaannya dia, urgensi nanti aja kita tunggu. Supaya jelas, apa agenda program konkretnya. Misalkan dari distribusi. Ini sepuluh bukan, intervensi program apa. Jadi PUPR, berapa banyak nanti irigasi, dan seterusnya yang dilakukan. Ini terkonek nggak, dengan produksi yang ada. Misalkan, soal jalan produksi. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian dari SDM, berkaitan dengan mintan, misalkan. Nanti kita tinggal periksa. Intinya, Pak Mendagri, Pak Bu, yang harus digangka adalah inflasi bulan per bulan, menunggunya. Dalam setahun 2023 kemarin, inflasi kita year-on-year, Desember dengan Desember, itu 2,86 persen, Pak. Artinya, cukup stabil, tapi yang penting itu adalah keuntungannya. Jadi setahun itu, Pak Mendagri menyampaikan, jangan lebih dari 3 kali kita mengalami inflasi. Nah, ini yang harus kita antisipasi, utamanya yang dari Pak Mendagri sampaikan, pada momen-momen big session-nya, Pak. Momen-momen big session-nya itu, kita mungkin kemarin sudah masuk puasa lagi, Pak. Kayak gitu, dari awal, kita sudah persiapkannya di matang. Kemudian, nanti dari Inspekturat, kita mohon juga, untuk melakukan audit investigasi, berkaitan dengan outcome program ini, Pak. Ya, penggunaan dana ini, dari tiap-tiap OPD. Jadi, dia punya fleksibilitas, dengan arahnya, Pak Mendagri. Dan ini, disiap oleh Pak Sigi, dari Kejati, untuk mengaksisten si kita, sebagaimana kemarin, supaya dana ini, betul-betul, punya lagi dimana sih, gitu. Tidak ada problem. Misalkan, contoh kemarin, ya, di Indah, itu anggarannya gak ada. Kita minta, dari Bapak, dia ngasih. Kita ngasih, saya bilang sama Pak Radis, asistennya juga dikejati, Pak. Alhamdulillah, itu aman, dan disaksikan kepada kita. Dan itu dapatnya berhasil, Pak. Gak mungkin, panggaraan kepada kita, gak punya duit, Pak. Saya tahu sekali, teman-teman Pak Radis, bagaimana, untuk mengintervensi, ini nanti pertimbangan ini, kalau gak ada, kita saya sampaikan, ke Pak Gubernur, melalui Pak Sekret, ini kondisi kita, butuh duitnya sekian, antara oleh OPD ini, OPD ini, untuk seluruh perasanannya. kemudian, kemudian yang terakhir sekali, Pak Radis, kita membutuhkan nanti, Bapak punya program itu, mobil mobile, yang kita branding, adalah mobil DPID. Saya gak tahu, siapa punya mobil ada, supaya kita punya delay juga. Ini bagian progres, untuk kita nyampein, perusahaan juga, makin besar kita punya inovasi, makin kita masuk dalam nominasi. kan, kita jelek-jelek, itu kan lupuk gitu. Walaupun kita hebat, bagus, tapi semua prosedur penyampaian, pelakuran itu ke pemerintian, bejian panggilan kita nyampein, kita juga gak bisa dapat, Pak. Ya, sebagai contoh, Gorontalo, kalau kan dapat hadiah, ukuran pertama itu kedua, lumayan gede, sampai-sampai dengan 10 pilihan, Kita bisa pakai untuk intervensi ini. Ya, Sekiranya itu, barangkali mohon maaf, saya berharap, Binas Ketahanan Pangan, Extraordinary, totalitas, Pak. Kamu kerjanya, apa sangat besar. Ya, bersama dengan pertanian, jangan pernah diam dengan ini. Ya, hari Rabu, besok, Pak Doni, sama Badan Ketahanan Pangan, bawah saya, data produksi, bata bawah saya, indah. Ya, satu data produksi, Pak Doni, semua komoditas, angka produksi kita, target, harap di sekian, kemudian, cari saya data konsumsi per kapita, per komoditas, itu berapa data BPS, ya, berdasarkan susunas. Kemudian, cari saya data, berapa barang yang masuk, berapa barang yang kedua, ya, kemudian, jumlah penduduk per kabupaten kota, ya, kemudian, potensi ada, ya, kemudian, 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 saya coba buatkan, sama-sama, supaya kita ada semacam blueprint kecil, tetap jalan, untuk menghitung kejalannya, dan harganya, Pak, supaya kita menjadi satu data. Saya kira kita akan lebih baik di tahun 2024. Itu berapa kering, topik itu semua, terima kasih. Saya berharap, kalau undangan TPD, kalau ada di sini, mohon jangan diwakilkan, Pak. Bayangkan saja, Pak Mendagri itu, Pak. Dan, Pak Buk, mantap itu masih nyala. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.